Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Dikarenakan minggu, untuk minggu ini tidak ada pembelajaran secara online dan offline jadi Bu Sintia mau ngasih tugas, ada 3 tugas yang harus dikerjakan yang pertama adalah sebutkan 5 makna dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nah kalian disini bisa menyebutkan 5 makna dari Pancasila di dalam kehidupan kalian yang biasa kalian jalankan kemudian tugas yang kedua adalah jelaskan mengapa Pancasila menjadi dasar negara seperti yang sudah kita pelajari hari minggu kemarin kemudian tugas yang ini juga bisa menurut sudut pandang kalian sendiri kemudian tugas yang ketiga adalah menjelaskan makna dari sila ketiga sebagai dasar pemersatu bangsa kan kalian juga sudah tahu dari Pancasila 1 sampai dengan 3 nah kalian tinggal menjelaskan makna dari sudut pandang kalian untuk Pancasila ketiga sebagai pemersatu bangsa mungkin tugasnya hanya 3 saja kalian bisa mengisi tugasnya di kolom komentar dan kalian nanti sebutkan nama lengkapnya beserta paketnya seperti itu ya dan juga sudah saya jelaskan tadi tentang soalnya silahkan diisi dengan baik dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe youtube-nya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati